ini mas gak saya mau tanya ini ngomong ngapain lu lo ini ketemu di tempat iya kumpulin kita yuk tempat apa tempat tempat aku punya tempat sama kimas tempat biar untuk mengenang-enang pak kumpul mas iya langsung eh pak luna ada apa nih pak luna terima kasih banyak pak luna loh sircam terima kasih banyak pak luna alhamdulillah kumpul baik saja saya berhasil lolos dan saya berhasil selamat terima kasih banyak terima kasih banyak kau telah menyelamatkan nyawa saya saya tidak melakukan apapun kau yang membebaskan saya dari penjara dari pasungan itu saya mau berterima kasih tapi saya belum sempat untuk keluar dan masuk lagi ke hutan gondang wangi karena saya masih takut ngomong aja sih bener yang bener yang mana apanya yang bener kamu yang membebaskan sumpah demi Allah saya tidak membebaskan siapapun yang bener saja jika kau tidak membebaskan saya saya dengan jelasnya melihat lurah sardi yang melepaskan ikatan pasungan yang ada di tubuh saya dan yusar justru saya heran kenapa para tetua menurunkan saya dari jabatan dengan alasan saya membebaskanmu diturunkan dari jabatan iya saya tidak pernah melakukan membebaskanmu dan yusar saya tidak pernah mencapuli anak-anak di gondang wangi tetapi mereka semua mengatakan bahwa saya membebaskan dirimu tapi sumpah demi Allah yang membebaskan saya dan yusar itu pak nur sardi kamu iya iya mas ini bagaimana apa yang sebenarnya terjadi saya bingung gampang pak gampang pak ini lurah ini lurah yang gini mas ini sirtam iya emang gak gampang ini pak lurah sirtam oh sirtam udah lurah nam kamu dimbayang gak ada kartit dan lurah dan lurah dan lurah dan lurah dan lurah dan lurah dan membebaskanmu akhirnya pak nurah dikena fitnah oh iya mudeng mas mudeng ya iya 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 itu kan sudah selesai to kalau pikir semakin saja dipermainkan tapi saya kasihan dengan yusar dia matikan dengan perasaan dan ketakutan ketakutan kenapa memangnya jadi seperti ini pada saat saya dan yusar penjara di pasung sebelahan ya sebelahan yusar itu bercerita alasannya di penjara dan dipasung dia telah membunuh suaminya bukan gak itu hanya fitnahan kan manduno kan beruntung diri kan tidak yusar yang membunuhnya sendiri nah kemarin saya bertemu saya tapi dia melakukannya dengan rasa penyesalan dia ketakutan dan merasa terancam jadi kamu gak cerita sama? saya belum sempat menceritakan enggak enggak kemarin ini yusar sempat bercerita bahwa iya kematian ini itu disebabkan oleh yang dia tidak ketahui lagi mandi posisi ini dia lagi mandi dan ada tamu yang datang ke rumahnya setelah yusar selesai mandi itu keluar ternyata suaminya sudah di kantung tapi yusar ini menceritakan semuanya itu kayak apa? dia benar-benar membunuh suaminya membunuh suaminya memukulnya dengan alu di bagian gada dan punggung memang saksi mata yang melihatnya seperti itu nah jembok pun ya bener-bener yang mana ini? ini ini